Seorang bocah menyandang disabilitas terekam kamera tengah menangis histeris kalau dipertemukan dengan 8 orang pria yang memperkosanya. Peristiwa tersebut terjadi di Polda, Sulawesi Utara. Selesai 8 pelaku berhasil ditangkap kepolisian. Korban terlihat menangis saat diminta melihat para pelaku dari dalam ruangan. Dalam rekaman video yang beredar, bocah tersebut dipertemukan dengan 8 pria untuk mengonfirmasi sosok pelaku. Diketahui total pelaku dalam kasus ini sebanyak 12 orang. Hanya saja pihak kepolisian baru berhasil menangkap 8 pelaku dan lainnya masih buron. Dalam video yang beredar di media sosial, 8 pelaku terlihat berdiri di luar gedung sementara korban berada di sebuah ruang kaca. Mengetahui keberadaan pelaku, korban langsung menangis histeris. Ia juga tak henti memeluk petugas sambil menunjuk pada pria tersebut. Bocah malang itu diketahui terlihat ketakutan sambil terus memalingkan wajahnya. Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Utara, Kombes Poljules Abraham Abbas, mengatakan para pelaku melakukan perbuatan bejatnya pada korban pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2021. Kedelapan pelaku yang berhasil ditangkap adalah CH 34 tahun, SE 35 tahun, ATB 25 tahun, EP 33 tahun, DW 39 tahun, RNP 26 tahun, ARR 36 tahun, dan juga ARW 33 tahun. Kasus ini bermula saat korban sedang berada seorang diri di dekat SD Negeri 1 Malalayang dan didatangi pelaku CH. Korban dibawa ke sebuah rumah dan diperkosa di sana. Setelah puas dengan aksinya, pelaku menurunkan korban di sekitar terminal Malalayang. Naas, di sana korban kembali diajak seorang pelaku lain dan diperkosa. Korban juga dicekoki minuman keras dan kembali diperkosa secara bergilir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!